Halo guys, kali ini saya akan membagikan tutorial simple, sangat simple sekali, bahkan ini tidak disengaja, tapi sering loh jadi saya kasih ilmu, bukan ilmu sih ya, saya kasih ngerti aja gitu, ini adalah gelas, ya guys, gelas seperti ini kemarin sore bekas saya minum kopi, kopinya merek api, saya susu ya guys ya, gak tau kenapa, ini ada dua ekor cicak masuk disini sampai pelepotan semua dan gak bisa keluar nih guys, ini lumayan tinggi ya, seperti ada gelas-gelas lainnya, ya, gelas pegang seperti ini jadi semalam dapet dua ekor, wow, gak sengaja ini guys, tapi sering, jadi ini bisa dipraktekan untuk menjebak cicak gitu jadi, sebaiknya anda minum dulu, minum kopi gitu, kopi habisnya susu ini, terus habiskan, terus taruh aja gitu taruh, ditaruh doang, bener-bener cuma ditaruh doang, tau-taunya dapet nih dua ekor biasanya sih saya dapetnya satu ekor, satu ekor gitu, ini dua ekor, ini simple banget, triknya ya guys ya cuma pakai bekas kopi, atau ampas kopi abisnya susu, wow, amazing, lihat guys tuh, dapet dua ekor loh, lumayan buat pakan predator anda, buat pakan arwana bisa cakep ya, ini gak perlu ribet-ribet untuk menangkapnya, udah masuk perangkap sendiri kan, wow biasanya tuh, nih, biasanya kan disini nih, cicak-cicak tuh, di tempat-tempat yang terang gitu udah ini nih guys, ini lihat, nah ini kemarin malam disini nih, kemarin malam disini tau-tau paginya udah dapet aja nih dua ekor, kalian pernah ngerasain gak guys, bekas kopi gitu tau-tau ada cicaknya, tuh, jangan lupa untuk membersihkan kembali ya, gelas anda sekian informasi dari saya guys, semoga bermanfaat untuk mencari cicak dengan metode yang sangat simple peluangnya besar sekali, bahkan ini cuma satu, apalagi kalau diniatin ya, pakai banyak gelas dan banyak bekas kopi pastinya hasilnya akan memuaskan sekali, nih cicak ya guys ya, masih hidup loh tuh, sekian semoga bermanfaat untuk anda yang sedang mencari cicak dengan cara seperti ini selamat mencoba, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum